Hai guys, thank you udah klik video ini Oke sekarang kita bahas kasus yang paling banyak kalian share ke aku Pastinya kasus NF yang sekarang lagi viral juga Karena ini kejadiannya masih baru banget Dan ini kejadiannya gila banget menurut aku Dan kejadiannya juga di negara kita Karena biasanya aku baca atau ngebahas tentang psikopat-psikopat Itu terjadinya di negara lain Kaisutomu Miyazaki yang terjadinya di Jepang Edgin di Amerika Serikat Dan Leonardo Sensuli di Itali Dan sekarang ada juga nih sosok psikopat yang mengerikan di negara kita Kenapa mengerikan? Karena setelah apa yang dia lakukan dan korbannya NF ini sama sekali gak merasa bersalah dan telah merasa puas Oke sampai sekarang ini saat aku syuting untuk konten ini Kasus NF ini masih dalam proses penyelidikan polisi Jadi soal motif dan hukumannya pastinya aku juga belum tau ya Dan disini aku ngebahas soal NF ini Semuanya berdasarkan artikel dari media-media terpercaya Tapi kalau pendapat pastinya aku juga punya pendapat Gitu juga dengan kalian Kalau kalian punya pendapat ya gak apa-apa Asalkan gak ngejat gitu Oke jadi aku ceritain aja langsung dari awal mula kejadiannya Tapi nih sebelum lanjut ke pembahasannya Mungkin ada dari kalian pecinta halal creepy Yang belum join dengan kita-kita para rescribers Kalian bisa join pastinya dengan subscribe channel ini Oh ya mungkin ya ada dari kalian yang gak tau NF itu apa Jadi NF ini inisial pelakunya Karena identitas aslinya ditutup untuk menjaga pripasinya NF ini remaja perempuan yang berusia 15 tahun Asal sawah besar Jakarta Pusat Nah korbannya ini bocah perempuan yang masih berusia 5 tahun Yang inisialnya disebut sebagai APA Yang juga berasal dari sawah besar Jakarta Pusat Jadi nih NF dan APA ini ceritanya tetanggaan ya Bahkan tetangga dekat karena APA ini emang sering main ke rumahnya si NF Karena APA ini sebenernya temennya adiknya si NF Oke lalu kita bahas soal kronologi kejadiannya Pada tanggal 5 Maret 2020 APA ini main ke rumahnya NF Itu mainnya kayak biasa Karena sebelumnya APA ini emang udah biasa main ke rumahnya NF Karena adiknya NF ini temen sebahayanya APA Tapi nih waktu itu kebetulan adiknya si NF ini dan ibunya sedang gak di rumah Karena jualan di pasar Jadi di rumahnya NF ini cuma ada mereka berdua Si NF dan APA Lalu nih saat rumahnya sepi Si NF ini sengaja nenggelamin mainannya ke bak mandinya Dan NF ini minta tolong dengan APA Untuk ngambilin mainannya yang tenggelam di bak mandi Nah jadi karena si APA ini masih polos kan Dia pun langsung ngelepasin pakaiannya Dan masuk ke bak mandi Yang niatnya mau ngambilin mainan si NF ini yang tenggelam Nah saat APA ini sedang di dalam bak mandi NF ini sengaja nenggelamin APA Dengan menekan kepalanya supaya tenggelam Dan NF ini nenggelaminnya itu sampai 5 menit Sampai APA ini lemas Barulah dia keluarin APA dari bak mandinya Lalu NF ini pun nyumpel mulut APA dengan tangannya sendiri Maksudnya dengan tangan APA itu sendiri ya Dan APA ini ditenggelamin lagi Hingga APA ini pun meninggal Nah setelah APA meninggal NF ini masukin tubuhnya ke ember Yang awalnya NF ini berniat mau ngebuang tubuhnya APA Tapi karena hari udah sore NF ini gak berani dan gak jadi ngebuang tubuhnya APA Jadi NF ini nyimpen tubuh APA di lemarinya Yang niatnya biar gak ketahuan gitu Dengan orang tuanya Tapi nih pas malam Karena APA ini kepalang pulang Orang tuanya nyarik Dan awalnya APA ini sempat dinyatakan hilang Bahkan pada malam itu Masyarakat dan Pak Irti juga sempat Turun tangan untuk nyari APA ini Dan mereka juga sempat nyari Di rumahnya NF Karena APA ini emang sering kan Main di rumahnya NF Tapi pas malam itu Belum juga ditemukan Dan yang parahnya pada malam itu Si NF ini sempat update status Di akun Facebooknya Dan ada nih friendlistnya Yang bernama Nufian Anggara Sempat screenshot semua update Dan status Facebooknya NF ini Sebelum Facebooknya NF ini ditutup Jadi sekarang Facebooknya udah ditutup Karena kasus ini udah terangkat kan Jadi otomatis Facebooknya ditutup Atau di ban Gak tau Yang jelas Facebooknya udah gak ada aja gitu Di statusnya NF ini mengatakan Tubuhnya APA Ada di lemarinya Dan dia juga nih Mengatakan kalau warga Pak Irti dan polisi Juga udah mencari APA Di rumahnya Tapi gak ada yang tau Kalau APA Dia simpen di Lemari bajunya Nah dari statusnya ini Awalnya friendlistnya dia Cuma anggap Kalau NF ini sedang bercanda Atau bohongan gitu Jadi gak ada yang percaya Sama statusnya Awalnya gitu Karena nih NF ini juga dengan santuinya Update status lagi Dengan lelucuannya yang gak lucu Kalau dia ngebayangin Kalau APA itu Bakal bangun di tengah malam Jumat Saat itu Dengan menyerupai zombie Karena nih Saat malam dia nyimpan tubuh APA Itu emang malam Jumat kan Karena dia beraksinya Di suri kamisnya Ini sebenernya serem sih Tapi kok dia gak takut Padahal dia nyimpan mayat Di lemarinya Tapi dia biasa aja Tapi dia bisa tetap santui Bahkan sampai update status lagi Gila sih Parah Ini parah banget sih Menurut aku Oke langsung aja kita bahas Tentang NF ini Menyerahkan diri Nah setelah semalaman NF ini nyimpan tubuh APA Besoknya pada Jumat pagi Pada tanggal 6 Maret NF ini bener-bener Menyerahkan diri Ke polisi Jadi ceritanya Sejak dari rumah NF ini udah rencanain Soal penyerahan dirinya Ke polisi Karena nih dari rumah Dia seolah pergi ke sekolah Kayak aktivitas biasa Di pagi hari Pastinya dengan seragam sekolahnya Tapi dari rumah Dia ini udah siapin Dan bawa baju ganti Untuk ke Polsek Dan di perjalanan ke Polsek Dia ini ganti baju Dari seragam sekolah Ke baju bebas gitu Aku juga bingung Kenapa harus ganti baju ya Kenapa gak pake seragam sekolah aja Sekalian ke Polsek Tapi bodoh soal seragamnya Yang pasti NF ini Menyerahkan diri ke polisi Di Jumat pagi Yang awalnya Polisi juga bingung Dan gak percaya Karena aneh kan Tiba-tiba ada Remaja Wanita lagi Yang menyerahkan diri Dan mengatakan Kalau dia udah ngebunuh Balita Dan menyimpan Tubuh mayatnya itu Di lemari bajunya Awalnya polisi Emang gak percaya Tapi polisi juga Pastinya ngebawa NF ini ke rumahnya Untuk memastikan Apakah pengakuan dia benar Atau gak gitu Oh ya saat NF ini Dibawa ke rumahnya Dalam mobil polisi Dia sempat update status lagi Dengan ngefotoin suasana Di dalam mobil polisi Dan dia juga mengatakan Kalau polisinya baik Dari updatean status Di Facebooknya ini Aku gak paham Siapa yang ada di dalam Pikirannya Udah dalam situasi kayak gitu Dia masih bisa update status Bahkan terkesan santui lagi Oh ya setelah polisi ngecek Di rumahnya Ternyata emang bener Di lemarinya Ada mayat APA Dengan keadaan Mulutnya yang disumpel Dengan kain Oh ya kenapa disumpel Dengan kain Karena APA ini meninggal Mengalami pendarahan Di mulutnya Jadi dari mulutnya itu Ngeluarin darah Secara terus menerus gitu Jadi NF ini Inisiatif Untuk nyumpel gitu Untuk menyumbatkan mulutnya Biar gak ngeluarin darah lagi Mungkin Itu cara dia Untuk nutupin jejaknya Karena dia ini Takut ketahuan Dengan orang tuanya Tapi dengan polisi Enggak gitu Jadi Nah saat itu juga Pastinya semuanya kaget Terutama kedua orang tuanya APA ini Apalagi ternyata Yang ngebunuh anaknya Adalah orang yang sama sekali Gak mereka curigai gitu Adalah si NF ini Karena keluarganya APA ini Sebenernya udah percaya banget Dan gak pernah curiga Setiap APA ini Main ke rumahnya NF Karena APA ini Emang sering Bahkan hampir setiap hari Main ke rumahnya NF Dan gak pernah terjadi apa-apa Tapi saat hari itu Tapi saat hari itu Naas APA ini pun Meninggal di tangannya NF Nah setelah itu Akhirnya NF ini pun Diamankan polisi Untuk diperiksa Lebih lanjut Oke kita akan bahas juga Soal pengakuan dari NF ini Yang menurut aku Sangat mengerikan Dan Gila banget sih Karena saat dia diinterogasi Dia ngaku ke polisi Kalau dia gak menyesal Bahkan dia juga Merasa puas Dengan apa yang udah Dia lakukan Dan dia juga ngaku Kalau dia melakukan itu Semua dalam keadaan sadar Jadi dia sadar Apa yang udah dia lakukan itu Adalah hal yang salah Gila gak Dan dia juga ngaku Kalau dia ngebunuh Katanya tiba-tiba kepengen Bahkan dia juga ngaku Dia sering ngalamin Keinginan hasrat membunuh Tapi dia bisa nahan Keinginannya itu Sebelum-sebelumnya Bahkan dari keinginan Membunuhnya Dia sering melampiaskannya Ke binatang peliharaannya Seperti Kucingnya Gimana Gila gak Tapi kalau menurut aku ini ya Ini asumsi aku Mungkin gitu Kalau NF ini Salah satu Psykopat yang paling mengerikan Di dunia Kenapa Karena nih ya Sekopat-sekopat Dari yang aku baca Yang udah aku bahas Kalau mereka itu membunuh Karena memang berdasarkan benci Atau Karena Dendam gitu Dengan korbannya Tapi NF ini Emang sama sekali Gak ada istori benci Atau Gak ada istori Dendam gitu Dengan korbannya Jadi dia ngebunuh Emang bener-bener murni Karena kesenangannya Oke itu cuman kemungkinan aja Dan itu juga asumsi aku Dan aku gak ngejat Itu aku mikirnya Kemungkinan gitu Itu mungkin aja gitu Oke kita sambung lagi Nah dari pengakuannya juga Kalau dia melakukan itu semua Karena terinspirasi Dari film-film horror Seperti film Chucky Dan Slenderman Nah lalu saat polisi Melakukan penyelidikan Di kamar NF Polisi menemukan Banyak gambar-gambar Dan tulisan Yang menggambarkan curhatannya Mulai dari gambaran Kesedihannya Hingga gambaran Yang mengerikan Seperti salah satu gambar Yang ada di bukunya ini Cukup menggambarkan Frustasinya NF ini Yang mana dia nulis Seolah-olah Kalau dia anggap Ayahnya semacam Kehancurannya Bahkan dia juga Mengungkapkan Seolah ingin Membunuh Ayahnya Oh ya soal kalimat keras Aku gak tau maksud dia Dari kalimat itu Karena keras Kalau diartikan melalui kamus Itu artinya memang Hancur atau kehancuran Tapi kalimat keras Semacam bahasa istilah Yang biasanya sering digunakan Untuk menyebut Ke seseorang pacar Atau Gebetan Jadi nih Aku gak tau maksud dia Nyebut kalimat keras itu Ke ayahnya Atau ke pacarnya Tapi ada kalimat Daddy kan Mungkin itu maksudnya Ke ayahnya sih Tapi kalimat Di sebelahnya lagi nih Dia nulis Yang seolah mengungkapkan Kalau dia ini Suka dengan seseorang Tapi orang itu Semacam gak notice Gitu dengan dia Karena itu Dia nulis juga nih Di bawahnya Dengan menyebut Oke I will hate him Go away you Fucking bitch Bukan itu aja Di bagian atasnya juga Dia seolah mengungkapkan Yang seolah untuk ayahnya Untuk jangan buat dia gila Dan dia juga mengatakan Seolah dia akan Ngirim ayahnya ke kuburan Dan di bagian bawahnya lagi nih Dia ngungkapin Kalau dia akan melihat Ayahnya di kuburan Dan di baris bawahnya Dia mengatakan Dia bakal ketawa Kalau dia ngelihat Ayahnya mati Gila gak Dari ungkapan Di satu gambar ini aja Menurut aku Ya udah cukup Menunjukin Sisi kelam si NF ini Pastinya bukan Cuman satu gambar ini aja Polisi juga menemukan Banyak gambaran-gambaran Curhatan Dan gambaran Karakter fiksi horror Yang dia suka Seperti Slenderman Nah soal motifnya Kenapa Atau apa yang membuat NF ini tega membunuh APA Itu pastinya sekarang Belum diketahui Karena sekarang Saat aku shooting konten ini Itu aku shootingnya Sekarang di tanggal 12 Maret Itu motifnya Belum diketahui Karena kasus ini Masih dalam proses Penyelidikan polisi Karena untuk mengetahui Motifnya Pastinya polisi harus Melakukan tes psikologi Dulu ke NF Apakah dia mengalami Kelainan jiwa Apa enggak gitu Karena menurut Kapolres Metro Jakarta Pusat Kalau NF ini Baru dites ke jiwaannya Itu pada tanggal 9 Maret kemarin Dan prosesnya Selama 14 hari Jadi selesai tes Psikologinya Sampai tanggal 22 Maret nanti Jadi setelah itu Baru keluar gitu Hasil tes dari Sisi kejiwanya Aja gitu Itu pun proses penyelidikannya Belum selesai Dan polisi juga Harus melakukan penyelidikan Ke NF ini Lebih lanjut lagi Atau lebih jauh lagi Kedepannya Jadi sekarang ini Pastinya belum keluar hasilnya Dan kita juga belum tau Yaudah kita tunggu aja Dan soal latar belakang NF ini Latar belakang Kayak skripsi dong Dan soal NF ini Aku banyak baca Dan nonton berita-berita Yang meliput soal Kasus NF ini Ada nih media Yang menyebut Kalau NF ini Emang ngalamin Broken home Karena kedua orang tuanya Udah cerai Dan NF ini Katanya Tinggal dengan Ibu tirinya Tapi gak ada penjelasan Lebih detilnya Terutama informasi Soal ayahnya Apakah dia tinggal Dengan ayahnya juga Apa enggak gitu Karena ini Sebenarnya Peran ayahnya ini Menurut aku Penting banget Dengan kasus ini Karena kalau kita lihat Dari catatannya NF ini Seolah NF ini Benci banget kan Dengan ayahnya Yang seolah Nunjukin kalau NF ini Seakan tertekan gitu Dengan ayahnya Aku udah nyari informasi Soal ayahnya NF ini Tapi gak nemu Karena nih ya Di balik ini semua Pasti ada penyebab Kenapa NF ini Segila ini Apakah mungkin NF ini hidup dalam tekanan Atau Dia emang punya Masa lalu yang kelam Yang membuat dia Segila ini Karena ini biasanya Psikopat kayak Sutomo Miyazaki Edgen Leonardo Resensuli Dan Isya Sagawa Yang mana mereka Menjadi psikopat Itu emang Karena masa lalunya Yang cukup kelam Bukan gak mungkin juga kan Ada sesuatu Yang membuat NF ini Segila kayak Mereka-mereka yang psikopat Ya semoga aja nanti Setelah kasus ini selesai Dan motifnya terbongkar Semoga diungkap ke publik Kenapa bisa NF ini kayak gini Karena Itu penting banget Untuk diungkapkan ke publik Supaya jadi pelajaran juga nih Untuk orang-orang tua di Indonesia Supaya ke depannya Gak ada lagi NF-NF yang lainnya Karena orang tua pastinya berperan banget Dalam pembentukan psikologis anaknya kan Oke semoga kasus ini Cepat diselesaikan Dengan seadil-adilnya Dan semoga Keluarga korbannya Ikhlas atas kejadian ini Dan yang pasti Resen peace Untuk APA Oke tinggung banget Untuk kalian semua Yang masih santuy Nonton di menit ini Dan thank you juga nih Untuk kalian-kalian Yang udah share kasus ini ke aku Dan mungkin Kalau kalian masih ada ide Untuk pembahasan ke depannya Kalian bisa share aja Di kolom komentar di bawah Atau bisa langsung ke Instagram Atau Twitter aku juga Oke sampai sini aja Kalau kalian suka dengan video ini Kalian bisa like Dan share juga ke temen-temen kalian Yang juga pecinta halal creepy Karena pembahasan ini Seru banget dibahas Saat nongkrong Bareng temen Oke Bye bye Sampai jumpa